Pemirsa hujan yang mengguyur Mandailing Natal Sumatera Utara membuat ratusan rumah warga terendam banjir. Genangan banjir yang mencapai 1,5 meter membuat sebagian warga dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Sebagian warga korban banjir di desa Sampuran, kecamatan Ranto Bae, Mandailing Natal Sumatera Utara dievakuasi menggunakan rauh karet ke tempat pengusian setelah rumah mereka terendam banjir setinggi 1,5 meter. Terdapat ratusan rumah warga yang terdampak banjir akibat gujuran hujan sepanjang hari. Sebagian warga lain memilih tinggal di rumah masing-masing untuk menjaga harta benda dari kemungkinan aksi pencurian. Warga yang mengungsi membutuhkan bantuan bahan makanan dan selimut lantaran hujan masih terus mengguyur wilayah tersebut. Sampai saat ini petugas telah menyalurkan sejumlah bantuan ke lokasi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.